Mirsa, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan kembali menciptakan inovasi di bidang pendidikan yakni belajar bersama transisi paut SD yang menyenangkan atau disingkat dengan sambal terasi enak. Dinas Pendidikan Kota Pekalongan kembali menciptakan inovasi di bidang pendidikan yakni belajar bersama transisi paut SD yang menyenangkan atau disingkat sambal terasi enak. Inovasi ini mengemas beragam bentuk pembelajaran bagi peserta didik anak usia dini pada Jonjang Paut dan anak SD di fase awal melalui aneka permainan tradisional dan kreatif Dikatakan Kabit Paut dan PNF Serli Imanda Hidayah pada kegiatan Festival Sambel Terasi Enak yang digelar di halaman kantor Seda Kota Pekalongen Senin 18 September Bahwa pembelajaran anak SD di fase A harus dikolaborasikan dengan cara bermain seperti pada masa di Jonjang Paut Dengan konsep ini peserta didik fase awal yakni kelas 1 dan 2 dapat mengenal literasi dan numerasi cara yang menyenangkan pula dan tidak ada paksaan dari guru maupun orang tua Pada Festival Sambel Terasi ada sejumlah pos permainan yang tujuannya untuk menstimulasi perkembangan kognitif maupun melatih motorik anak untuk bisa memahami inti pembelajaran Festival Sambel Terasi ini sebelum saya jelaskan ya sebenarnya Sambel Terasi ini tidak hanya tadi kan Ada pertukaran guru, saling kunjungan guru dari Paut ke SD dan bersama belajar Kalau tadi ini yang terlibat adalah dari SD-SD, anak-anak Aji Pras Mawah dan anak Paut Saya jelaskan untuk ikut festival belajar bersama dengan festival SD yang menyenangkan Ada empat pos permainan dalam festival Sambel Terasi tersebut Yaitu pos eksplorasi Lusports untuk mendorong kreativitas dan menuangkan idenya melalui karya Lalu pos estafet bola untuk melatih kerjasama dan melatih aspek psikomotorik halus maupun kasar Pos bermain ular untuk mengenal nilai-nilai sosial dalam diri dan juga pos bermain pasir untuk melatih konsentrasi Kegiatan tersebut mendapat dukungan dari Bunda Paut Kota Pekalongan, Inggris Soraya Menurutnya inovasi ini mendorong kreativitas pendidik untuk berkreasi dan mengeksplorasi pembelajaran yang menarik bagi anak Tidak hanya menarik, harapannya pembelajaran yang diberikan juga bisa dipahami dan gampang diterapkan Termasuk salah satu inovasi dari teman-teman pokja Paut ya Yang mana membuat inovasi sambel terasi enak bersama belajar transisi Paut yang menyenangkan Ini bentuk partisipasi ataupun dukungan dari mereka untuk gerakan transisi Paut ini Dengan memberikan inovasi itu tadi sambel terasi enak Mungkin untuk supaya mudah, gampang diingat Kintana Agna, Batik TV melaporkan Kintana Agner Terima kasih.